Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita gc3 modipit konsep saya akan selamat pagi siang sore dan malam lor Oke lor pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang setting karburator jadi kadang kita itu melakukan setting karburator itu nggak ketemu-ketemu lor ya atau gagal lah istilahnya Nah itu kan penyebabkan banyak lor dan di sini ini yang saya bahas bahas itu salah satu penyebabnya lor ya yang kadang itu apa ya yang terjadi lah banyak ya kadang-kadang terjadi masalah ini jadi terutama nanti masalah ukuran pilot jet atau main jet jadi di pilot jet atau main jet itu kan ada angkanya lor jadi di spoyer ini ada angkanya nah kadang-kadang itu angkanya itu tidak sesuai dengan lubangnya jadi tidak sesuai dengan besar kecilnya lubang nah itu kadang juga bisa menjadikan kita itu susah men setting karburator karena kita itu berpatokan pada angka yang tertera pada pilot jet atau main jet nah jadi saran saya jangan terlalu berpatokan pada angka lor nah jadi patokannya dengan apa nanti akan saya jelaskan karena kan nggak semua apa ya karburator yang kita pakai itu kualitasnya original kadang juga ada yang memakai KW jadi itu nanti ada perbedaan lor di angka-angka pilot jet dan main jetnya ini nanti ada juga perbedaannya di diameter lubangnya itu nggak selalu sama lor dengan angka yang tertulis dalam pilot jet atau main jet Oke lor sebelumnya saya mohon maaf lor ya mohon maaf jika ada dulu dulu yang kurang nyaman dalam pembuatan konten saya yang bigronnya atau latar belakangnya ini atau kondisi bengkel saya ini apa ya ya kurang enak dipandang lah lor jadi kondisinya memang kotor kurang enggak bisa rapi karena memang diharap maklumlah ini kondisi bengkel di kampung lor dan juga bengkanya masih sederhana ini sekali lagi saya mohon maaf lor ya jika ada yang kurang nyaman dalam menyimak video saya mungkin karena bigronnya yang terlalu rusuh ya doakan saja lor mudah-mudahan saya dapat rezeki nanti bisa membangun bengkel yang bagus dan yang bersih jadi kalian bisa lebih nyaman lagi lor jadi mohon doanya aja karena kemarin beberapa hari yang lalu itu ada komen masukan tentang itu lor jadi bigronnya kalau bisa yang terlihat rapi dan bersih itu memang baik saya ucapkan terima kasih atas masukannya cuma untuk saat ini memang saya belum bisa lah untuk apa ya membuat bengkel ini terlihat rapi lor karena memang kondisinya seperti ini ini bengkanya kecil jadi untuk naruh barang itu sudah susah lor jadi sebagian saya taruh di rumahnya ibu saya karena disini itu tempatnya kecil dan ini bengkanya ya kayak bengkel darurat aja lor jadi sekali lagi saya mohon maaf ya atas ketidak nyamanan ini eh eh pokoknya minta doanya saja mudah-mudahan saya bisa bisa nanti suatu saat bisa bangun sebuah bengkel yang bagus yang besar yang rapi lor jadi lebih enak nanti dalam pembuatan konten-konten saya oke tapi ini semua saya apa ya istilahnya tidak menggambat saya atau menggalangi saya untuk terus bikin konten dan berbagi ilmu atau tip-tip ya untuk dulu dulu semua yang suka oprek motor ya kayaknya saya terus akan konsisten lor bikin konten-konten pokoknya minta doanya saja lor oke lor belum kita masuk ke pokok pembahasan tentang setting kaburator yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like share comment dan juga subscribe jangan lupa aktifkan juga loncengnya lor biar gak ketika video saya yang terbaru lor oke langsung saja lor ya di kaburator itu kan kita sering mengguntang ganti main jet ataupun yang pilot jet lor ya seperti ini kita sering berganti dan disini itu ada tertera angka di pilot jet dan main jetnya ini nah disini tuh nah kan kalau di terutama di kaburator yang original lor ya original itu biasanya di main jet seperti ini ada angkanya lor tapi enggak semua main jet itu kan ada angkanya lor jadi terutama untuk yang merek mitasi ya atau KW itu kadang ada kadang juga enggak ada apalagi kalau kita ganti parkir pakai parkir yang KW yang mitasi nah yang jadi patokan itu itu diameter lubangnya ini aja lor jadi dalamnya ini nah yang jadi patokan itu kecuali kalian mempunyai bawaan main jet dan pilot jet punyanya kaburator lor kayak PE yang merek seperti BRT itu kan dikasih yang satu set lor jadi pilot jet main jet dan juga jarum itu kan ada satu set itu kalian bisa berpatokan dengan menggunakan angka jadi misalkan main jetnya kurang besar nah yang terpasang saat itu misalkan ukuran 100 main jet itu kalian naikkan di angka 105 110 dan seterusnya lor itu bisa kalian berpatokan pada angka tapi jika di kita menggunakan main jet yang mitasi yang enggak ada angkanya seperti ini ini enggak ada angkanya lor enggak tertera di sini angkanya itu kita patokannya pada lubang saja lor nah ini yang sering saya lakukan itu saya jarang memakai patokan angka lor jadi saya lihat dari hasil setting misalkan terlalu kering kurang besar di main jetnya misalkan putaran atasnya kurang basah itu saya bongkar saya lihat diameter lubangnya ini seberapa saya intip dinceng lor ya di bolongan ini dinceng lubangnya ini di dintip oh sekian saya cari main jet yang lain yang dalemannya itu lebih besar nah penting katanya kira-kira berapa itu kan tergantung jadi hasil settingnya kalau settingnya terlalu keringnya sangat amat berarti kan nanti selisih diameternya cari yang lebih besarnya agak apa selisihnya agak banyak tapi kalau cuma sedikit ya selisihnya cari yang sedikit jadi kita lihat kita intip lubangnya ini kita bandingkan gitu lor kita bandingkan dengan yang terpasang dengan yang penggantinya itu sudah besar atau belum udah beda atau ini udah beda ini lebih kecil ini lebih besar jadi misalkan diganti yang lebih besar ini nanti coba dipatokannya itu ada di lubangnya lor yang terpenting itu lubangnya bukan di angkanya lor ya nah jadi seperti itu jadi jangan terlalu berpatokan pada angka ini susah kalian settingnya karena kadang itu ada yang konsultasi lor ini main jetnya dikasih 110 katanya itu kering atasnya businya putih setelah diganti nanti yang ukuran 115 motor putaran atasnya ternyata berbeda padahal kan satu tingkat harusnya kan enggak berbeda kalau berdasarkan angka kan peningkatannya hanya satu tingkat itu selisihnya sedikit kantor pembesaran diameternya lubang nah tapi itu ternyata berbeda terlalu besar perubahan lubangnya nah ternyata Hai main jetnya itu beda merek lor nah main jetnya dipasang dengan yang pengganti itu beda merek nah itu kadang terlalu berlebih diameternya dari angka 100 110 ke 115 yang 115 terlalu besar yang 110 itu terlalu kecil karena beda merek dan kadang itu juga kebalikannya kita kasih yang sebelumnya 110 kita kasih 115 itu ternyata lubangnya sama itu juga juga kadang pernah terjadi dan bahkan lebih kecil itu juga bisa nah jadi hati-hati lor dalam melakukan penggantian main jet dan pilot jet pada kaburator ya saat kita melakukan setting kaburator itu yang utama patokannya pada lubang kali lagi apalagi kalau beda merek kecuali kalau satu merek jadi misalkan main jetnya ini mereknya punya keihin keihin ya nanti pegantinya juga cari merek yang keihin Nah itu bisa kita patokan ke angka peningkatan ke angka naik turunnya angka itu enggak masalah kalau satu merek tapi kalau beda merek itu kalian patokan pada lubangnya aja jadi seperti itu pilotnya juga gitu lor sepak sama persis sistemnya ketika kita mensetting kaburator dengan main jet itu tadi cari yang satu merek kalau kita memang menggunakan patokan angka tapi kalau enggak beda merek itu jangan gunakan angka gunakan lubangnya ini kita inceng nah kita intip ini lubangnya seberapa kita bandingkan jadi gitu lor nah selain dari pilot jet dan main jet itu kita melakukan setting kaburator itu juga perhatikan jarum skep sama noselnya nah kalian hati-hati lor jadi kalian lepas ini kepala noselnya sama jarum itu kalian masukkan di sini nah posisi yang ideal itu kan segini lor ini masih aman atau segini agak ke atas karena kan posisi kalau dipasang nah disegap itu kan enggak mungkin dia mentok di sini kan enggak mungkin akan naik itu lor nah ini kalau segini ini masih ideal lor jadi masih aman ini terutama terasanya di RPM tengah lor jadi ketika di RPM tengah itu terlalu kering atau terlalu basah itu dari ini dari settingannya jarum nah ini masih aman nah ketika kita mengalami atau menemui ini nosel dan jarumnya itu posisinya segini lor nah masuk hampir masuk ya ini gini jauh-jauh kelihatan ya kameranya si jadul malum lor ala keadaannya peralatannya nah ini terlalu masuk kan lor itu biasanya terlalu masuk gini ini nanti untuk RPM tengahnya gak berebet jadi sedikit basah atau sedikit boros lor kalau posisinya seperti ini ini terlalu masuk bisa dilihat kan nah terlalu masuk ya cari itu kalian bisa mengganti kalau bisa itu satu set beli parkir yang satu set jadi jarum sama kepala nosel ini yang satu merek yang satu set nah nanti biasanya posisinya akan seperti ini lor tidak tidak mentok lor nah seperti ini ini juga jadi masalah ketika kita men-setting kaburator itu susah ketemu ini juga jadi masalah lor Hai seperti itu kalian hati-hati lor ya oke loh jadi seperti itu cara men-setting kaburator lor ya atau kendala-kendala yang sering terjadi saat kita melakukan setting kaburator itu kalian perhatikan yang sudah saya sampaikan tadi jadi mengenai ukuran atau angka yang tertera pada pilot jet atau main jet seperti itu jadi cari yang satu merek kalau kita memakai patokan angka tapi kalau beda merek kita memakai patokan lubangnya langsung lor kalian intip ya kemudian masalah jarum itu tadi jarum sama nosel itu posisinya seperti apa yang dia jangan sampai masuk lor itu nanti akan berebet dan jika terlalu tinggi enggak cuma masuk separuh itu terlalu kering nanti itu di Rp.m. tengah jadi yang mempengaruhi Rp.m. tengah itu biasanya di jarum-jarum setep sama kepala nosel itu ke tingkat kepresisiannya pas atau enggak itu biasanya pengaruhnya di Rp.m. tengah kalau main jet yang di Rp.m. atas pilot jet di Rp.m. bawah jadi seperti itu oke lor sementara itu dulu dari saya lor pembahasan tentang cara seti kaburator atau kendala-kendala yang terjadi saat kita melakukan seti kaburator mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya saya soal banyak terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan menonton video saya dan yang sudah mendukung channel saya sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh